Selamat bertemu kembali melalui channel Belajar Statistik dengan Mudah bersama Sionud Bewaloyo. Kalau video ini nanti bermanfaat, dinilai bermanfaat, silakan share, subscribe, dan like. Kalau ada yang kurang, silakan untuk mengkritikinya. Kali ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis. Baik. Pengujian hipotesis. Misalnya ada populasi dengan parameter diantaranya adalah rata-rata, min atau mu, standar deviasinya sigma. Kemudian dari populasi ini diambil sampel. Saya ambil sampel atau contoh, ukurannya n, diperulis statistik, rata-rata sampel, bisa standar deviasi S. Bahwa statistik ini bisa digunakan untuk membuat inferensi tentang parameter populasi. Inferensi ini ada dua. Yang pertama adalah estimasi. Yang kedua adalah verifikasi atau pengujian hipotesis. Kali ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis ini. Apa itu hipotesis? Yang dimaksud dalam hal ini adalah, yang dimaksud hipotesis ini adalah pernyataan atau jawaban sementara, bisa juga diambil jawaban teoritis, yang akan diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis ini kalau menulis di dalam tulisan karya ilminya, seperti skripsi, tesis, disertasi, karya ilminya lain, biasanya diletakkan di akhir dari kajian teoritis atau tinjauan pustaka. Sebagai rangkuman, sebagai hasil jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada namanya rumusan masalah. Jadi, hipotesis ini adalah jawaban atas rumusan masalah berdasarkan kajian teoritis atau hasil-hasil penelitian terdahulu. Hipotesis dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama menyebut namanya H0 atau hipotesis 0. Beberapa orang menyebut hipotesis O. Yang benar adalah 0, 0, hipotesis 0. Disebut juga hipotesis statistik. Hipotesis yang ingin ditolak kebenarannya. Yang berikutnya ini lawannya. Namanya hipotesis 1. Ada yang menyebut hipotesis alternatif. Ada yang menyebut hipotesis tandingan. Atau disebut hipotesis teoritis. Hipotesis yang didasarkan pada teorinya. H0 dan H1 ini disjoin, terpisah, jadi saling berlawanan. Tujuan dari pengujian hipotesis 1 inferensi ini adalah berdasarkan statistik yang diperoleh dari sampel itu ingin dibuat keputusan hipotesis mana diantara H0 dan H1 ini yang dianggap sebagai kebenaran atau yang dianggap benar. Karena dasarnya hanya didasarkan pada sampel, pengamatan atas sebagian dari anggota populasi bisa jadi kesimpulannya berbeda dari yang seungguhnya. Karena dasarnya adalah sampel. Oleh karena itu di dalam membuat keputusan ini akan selalu ada risiko kesalahan pengambilan keputusan. Ada dua jenis kesalahan yang mungkin terjadi. Yang pertama namanya salah tipe pertama atau disebut juga taraf uji atau disebut juga level of significance. Yang biasanya peluangnya probability berbuat kesalahan itu dilambangkan dengan alfa. Ketika kita membahas tentang estimasi disinilah sebenarnya alfa itu adalah risiko salah pertama. Apa itu salah tipe pertama? Yaitu kesalahan akibat menolak hipotesis 0 yang sesungguhnya benar. Jadi hipotesis 0 itu benar. Tapi berdasarkan pengamatan sampel, condong atau cenderung untuk menolak kebenaran H0. Keputusan dengan menolak H0 yang benar berarti adalah keputusan yang salah. Yang berikutnya adalah salah tipe kedua. Peluang untuk melakukan salah kedua, biasa kalau dalam statistik diberi simbol beta. Yaitu kesalahan akibat menerima hipotesis 0 yang salah. Sebetulnya hipotesis 0 itu salah. Tetapi gara-gara statistik menunjukkan condong untuk menerima H0, menyatakan H0 benar. Akhirnya diputuskan H0 itu benar. Dianggap sebagai kebenaran. Keputusan menerima H0 yang benar ini adalah tindakan yang salah. Namanya disebut salah tipe kedua. Jalan pengambilan keputusan nanti kita pengennya menolak H0. Oleh karena itu kita pengen mencari daerah atau wilayah di mana H0 itu ditolak. Wilayah itu dinamakan wilayah kritis atau critical region. Wilayah penolakan H0. Jadi wilayah penerimaan H1. Sebagai ilustrasi misalnya, mungkin masih bingung apa yang dimaksud dengan salah tipe pertama dan salah tipe kedua. Misalnya, saya berkenalan dengan seseorang. Akhirnya kenalan itu baik, hubungan itu baik. Saya tanya alamatnya diberi. Saya tanyakan, boleh enggak saya berkunjung ke rumahnya? Oh boleh, misalnya. Maka saya bisa buat hipotesis tentang dia. H0 saya buat, dia senang pada saya. Oke. Saya buat hipotesis tandingannya, H1. Ia tidak senang pada saya. Oke. Untuk memutuskan apakah H1 benar atau H1 yang benar, saya melakukan survei. Saya berkunjung ke rumahnya. Survei itu namanya disebut sampling. Oke. Dari sampling, dari saya berkunjung ke rumahnya, saya memperoleh namanya statistik. Misalnya, hasil statistiknya begini. Ia tidak bersedia menemui saya. Kalau informasinya seperti ini, keputusan apa yang akan diambil? Saya akan condong untuk menyanakan ia tidak senang pada saya. Jadi keputusannya condong untuk menyatakan. Menolak H0. Menerima H1. Reject H0. Accept H1. Jadi saya menyatakan ia tidak senang pada saya. Jadi menolak H0. Pertanyaannya, apa betul ia tidak senang pada saya? Kita tidak tahu. Yang sebenarnya seperti apa. Gitu ya. Peribahasannya. Dalam laut dapat diduga hati orang siapa tahu. Kalau saya memutuskan menolak H0. Menyatakan ia tidak senang pada saya. Padahal sebenarnya ia senang pada saya. Maka keputusan saya itu menjadi keputusan yang salah. Menyatakan ia tidak senang padahal sesungguhnya ia senang pada saya. Keputusan menolak H0 ini berimplikasi. Jadi saya berbuat salah. Kesalahan ini disebut namanya salah tipe pertama. Salah tipe pertama. Menyatakan ia tidak senang padahal ia senang. Sekarang misalnya situasi lain. Saya buat hipotesis seperti ini juga. Tapi survei saya hasilnya begini. Ketika saya berkunjung. Saya diterima dengan baik. Diterima dengan baik. Pokoknya disuruh dengan baik. Maka terhadap statistik yang seperti ini. Saya akan cenderung menyatakan ia senang pada saya. Tanda-tanda ia menerima itu saya tangkap. Ia senang pada saya. Pertanyaan sama. Apa benar ia senang pada saya? Dalam naud dapat diduga sekali lagi. Hati orang kita tidak tahu. Siapa itu sebetulnya menerima itu karena dia menganggap saya tamu. Setiap tamu harus diterima dengan baik. Maka kalau ternyata sebetulnya, sebetulnya ini, ia tidak senang. Tapi gara-gara saya tamu, saya pun diterima dengan baik. Jadi kecenderungannya dengan seperti survasi sebetulnya ini adalah cenderung menerima hal nol. Menyatakan sebenarnya ia senang pada saya. Keputusannya. Pertanyaannya kalau ternyata dia tidak senang, berarti kan keputusan saya salah. Nah salah itu disebut namanya salah tipe kedua. Kesalahan menyatakan ia senang padahal tidak senang. Namanya kesalahan, itu harusnya diminimalisir. Salah tipe pertama maupun kedua, diminimalisir. Sayangnya ini seperti buah simalakama. Apapun keputusannya, selalu ada risiko salah. Mau menerima hal nol, ada risiko salah. Salah tipe kedua, mau menolak hal nol, ada kemungkinan salah tipe pertama. Saya lagi bahwa salah tipe pertama dan tipe kedua itu bak dilematis. Mau memperkecil salah pertama, salah keduanya membesar. Demikian pura sebaliknya, kalau memperkecil risiko salah dua, salah pertamanya akan membesar. Bagaimana supaya dua-dua risiko salah ini bisa diperkecil? Ini tadi baru sekali berkunjung sudah membuat keputusan. Coba kalau berkunjungnya satu minggu delapan kali, maka risiko kesalahannya makin kecil. Dengan demikian kesimpulannya, kalau mau risiko salah dua-duanya itu semakin kecil, maka tambahlah atau perbanyaklah, perbesarlah N atau ukuran sampelnya. Sayangnya untuk memperbesar N itu ada kendala atau country-nya. Entah tenaga, waktu, dana, dan lain-lain. Begitu ya, jadi risiko kesalahan itu selalu ada apakah akan menolak H0 atau menerima H0. Sehingga keputusan yang dibuat kebenarannya bersifat relatif. Artinya masih ada risiko kesalahan. Baik, nah kesimpulan dari atau ringkasan dari tadi membuat keputusan itu, ada gini ya, misalnya kebenaran H0. H0 itu bisa benar, bisa salah. Lalu tindakan kita bisa menerima H0 atau menolak H0. Kalau H0 benar diterima, maka tindakan yang benar. Tapi kalau H0 itu salah diterima sebagai kebenaran, namanya salah tipe kedua. Kalau H0 benar ditolak, namanya salah tipe pertama. Kalau H0 salah ditolak, itu tindakan yang benar. Ini biasa di dalam strategi, namanya disebut power test. Yang satu min beta itu disebut namanya power test. Nah ini yang, kalau bisa, yang diperbesar. Baik ya. Baik. Oke, di dalam pengujian hipotesis, misalnya ya, kita ingin menguji hipotesis tentang parameter, katakanlah lambangnya teta. Lambangnya teta, hipotesis gitu ya. Baik, kalau itu lambangnya teta, gitu ya, misalnya. Ada tahapan-tahapan standar, biasa yang, biasa dipakai untuk pengujian hipotesisnya secara manual. Itu begini. Yang pertama, nyatakan H0 dan H1. H0 dan H1 itu bisa diketahui dari, kalau itu soal-soal latihan atau disoal di waktu kuliah, itu bisa diketahui dari pernyataan atau pertanyaan. Kalau dalam penelitian berarti ya dari rumusan masalah. Oke, dari jawabannya. Handrol selalu dinyatakan dengan tanda sama dengan. Oke, sama dengan. Selalu dinyatakan dari sama dengan. H1-nya, H1, itu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah teta kurang dari teta 0. Katalah nilai kurang dari nilai tertentu. Namanya sebut uji satu arah ke kiri atau wantil. Alternatif kedua adalah teta lebih dari 0. Alternatif ketiga tidak sama dengan 0. Kapan kurang dari, lebih dari, atau tidak sama? Biasanya dari pertanyaan. Mudahnya begini, ada kata kunci terkait dengan H1 ini. Apa kata kunci itu kalau ada kata-kata begini? Naik, tambah, turun, berkurang, berbeda, tidak sama. Nah, itu adalah kata kunci dari H1. Ini kalau ada pernyataan tentang kurang, lebih, naik, kurun, berbeda, tidak sama. Itu adalah H1. Lalu cirinya satu arah atau dua arah bagaimana? Ini terkait dengan rumusan bagaimana membuat pertanyaan di rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya bagaimana, itu one way. Ya, one way. Kalau rumusan masalahnya pertanyaannya adalah apakah, itu namanya two way. Karena kalau apakah jawabannya adalah ada dua kemungkinannya. Yes or no. Iya atau tidak. Baik, yang kedua adalah menentukan taraf uji. Ya, taraf uji. Biasanya, biasanya, taraf uji itu komonnya 5%. Sebetulnya tidak ada di dalam dunia nyata itu kesalahan mau berapa persen, itu tidak ada. Tapi pada umumnya orang menggunakan 5%. Kalau tidak dinyatakan secara spesifik. Baik, yang ketiga adalah menentukan statistik uji. Yang cocok seperti apa. Tergantung nanti parameternya. Menentukan critical region. Nah, critical region itu sesuai arah dari H1. Apa kurang, lebih, tidak sama. Yang kelima, menghitung statistik uji. Dan nilai probabilitas. Probability of statistiknya. Yang keenam, membuat keputusan. Dengan criticalnya begini. H0 ditolak jika statistik hitung ada di wilayah kritis. Atau H0 ditolak jika p-value yang dihitung di putir kelima itu nilainya kurang dari taraf uji. Ini kalau pengujian hipotesis dengan konvensional tahapan-tahapan ini. Nanti tapi kalau menggunakan paket program statistik atau Excel yang seperti ini, beberapa langkah tidak dilakukan. Terutama perhitungan-perhitungan itu tidak dilakukan. Sudah dihitungkan sendiri oleh statistik itu. Program statistik itu. Baik, misalnya ini pengujian rata-rata atau miumo. Rata-rata populasi. Maka tahapannya seperti tadi. Yang pertama adalah menyatakan H0. H0-nya tentang rata-rata. Berarti rata-ratanya sama dengan rata-rata tertentu. Tapi memaknainya lawan dari H1. Kalau H1-nya kurang dari, lawannya berarti H0-nya tidak kurang. Kalau H1-nya lebih dari, berarti H0-nya tidak lebih. Kalau H1-nya tidak sama atau berbeda, berarti H0-nya sama atau tidak beda. Yang kedua, kita menentukan taraf uji umumnya 5%. Yang ketiga, statistik ujinya. Sekali lagi, tergantung pada parameternya. Kalau mu, statistik ujinya statistik student. Kita sudah belajar waktu pendukaan parameter. Jadi, statistik ujinya adalah rata-rata sampel dikurangi. Yang dihipotesiskan dibagi standar error. Ini namanya standar error. Derajat bebasnya N-1. Lalu wilayah kritis. Tergantung H1. Kalau hipotesisnya kurang dari, nilai T-nya itu kurang dari min T-alpha. T-alpha itu diambil dari tabel. Atau dilihat di Excel. Ini T-tabelnya. Untuk alpha dengan derajat bebasnya N-1. Yang kedua, kalau lebih dari, maka ada di sebelah kanan, ada di ekor kanan. T-nya lebih dari T-alpha. Yang diperoleh dari tabel statistik T atau dari Excel. Yang ketiga, kalau dua arah. Kalau dua arah, maka wilayah kritiknya, wilayah penolakan N-0-nya, kalau T-nya kurang dari minus. Ingat ya, T-nya dibagi dua. Alpha-nya dibagi dua. T-alpha berdua. Atau T lebih dari T-alpha berdua. Ini kalau uji dua arah. Tapi sebetulnya uji dua arah itu dalam kenyataan sehari-hari sulit mencari contohnya. Ujung-ujungnya nanti ya one way. Satu arah, kurang atau lebih. Meskipun di awalnya dinyatakan dua arah. Contohnya, apakah berbeda? Kalau sudah berbeda, lebih tinggi atau lebih rendah? Naik atau turun? Begitu ya, tujuh nakil. Yang kelima adalah menghitung statistik ini. T ini. Hitung rata-ratanya. Hitung standar. Hitung T-nya ya. Biasanya disebut namanya T-hitung. Hitung-T-hitung. Dan pay value. Atau pay value. Yang keenam, membuat keputusan kriteriannya seperti yang tadi sampaikan. Kalau T-hitung terletak di wilayah kritis, nol ditolak atau pay value-nya kurang dari taraf uji atau kurang dari 5%. Oke, sebagai ilustrasi. Manager salah satu restoran fast food mendapatkan komplain dari pembeli melalui kotak saran bahwa pelayanan di restorannya sangat lambat. Tidak sesuai dengan yang dijanjikan bahwa pelayanan pemesanan tidak lebih dari 2 menit. Menindaklanjuti keluar tersebut, manager itu minta saudara yang eksperti dengan statistik untuk menindaklanjuti keluar tersebut. Saudara menugaskan seseorang untuk mengukur waktu pelayanan pemugas di restoran itu. Dari 15 kali pengamatan diperoleh data waktu pelayanan yang diukur dengan menggunakan stopwatch. Hasilnya, datanya ini ya, datanya. Ada yang 1,78 menit, 2,03 menit, dan seterusnya. Berdasarkan data tersebut, bagaimana kesimpulannya? Baik, berarti tadi ini kita buat hipotisnya dulu. Ada kata kunci di sini. Apa kata kunci yang diperoleh dari informasi ini? Kalian ya. Kompleknya adalah sangat lambat, tidak sesuai dengan dijanjikan 2 menit. Apa artinya? Pelayanannya lebih dari 2 menit. Ada kata kunci. Lebih dari 2 menit. Oke. Ini kata kuncinya. Lebih dari 2 menit. Itu kata kunci H1. Ya. Kata kunci H1. Jadi H1-nya lebih dari 2 menit. Baik. Maka kita buat ini ya. Kita buat ya, H0-nya. Oke. H1-nya. Kata kuncinya, lebih dari 2 menit. Baik ya. Lebih dari 2 menit. Berarti ini one way, arah kanan kan. Memaknanya, H0-nya, berarti kalau ini lebih, ini tidak lebih dari 2 menit. Gitu ya. Oke. Ini tadi tidak disuruh berapa persen terapuncinya. Kalau tidak, nyatakan 0,05. Baik ya. Yang ketiga, status ujinya tadi ya. Sudah ya. Nah. Berarti status ujinya adalah pakai T. Derajat bebasnya 14. Wilayah kritisnya. Ini wilayah kritisnya. Karena H1-nya lebih dari. Ini lebih dari ya, H1-nya. Kita lihat dari tabel T. Ini tabel T. Derajat bebasnya 14. Gitu ya. 14. Alpanya 0,05. Jadi kita lihat 0,05. Derajat bebasnya 14. Dapat 1761. Gitu ya. Maka wilayah kritisnya adalah T lebih dari 1,761. Gitu ya. Oke. T lebih dari 1761. Baik. Setelah itu kita hitung. Dari 15 pengamatan itu, kita hitung statistiknya. Pakai Excel gitu ya. Ya, pakai Excel gitu ya. Oke. N-nya 15. Itu kalau dihitung rata-ratanya 2,113. Standar errornya S dibagi akar N sama dengan 0,0397. Gitu ya. Oke. Berarti terhitungnya adalah 2,852. Baik. Kalau sudah terhitung 2852 dihitung ya. Ini 2,113. 2,13. Dikurangi 2. Dibagi standar errornya. Oke. Dapat gini ya. P value-nya apa? D-nya. P value-nya berapa? Kita lihat ya. 2,852. Kita lihat derajat bebas 14. 2,8. 2,8 itu terletak di sini ya. Antara 2,6 sampai 2,9. Ini kalau kita keataskan antara 0,01 0,05. Tadi alpanya 0,05. Berarti 0,05 karena ada di sini ya jauh. Ini makin kecil-makin kecil. Berarti P value-nya kurang dari 0,05. Bahkan kurang dari 0,01. Karena dapatnya 2,8 di sini. Lebih kecil dari P-nya. Sementara di sini 0,01. Kalau lebih kecil Kalau P-nya lebih kecil dari 0,01 kesimpulannya itu disebut namanya sangat signifikan. Sehingga ini tepatnya kalau pakai Excel ini 0,004. Baik ya. Jadi ini kepentusannya karena kalau pakai T pakai tabel T ini T hitungnya 2,852. Wilayah kritisnya batasnya ya. 1761. Lebih besar ya. 2,8. Berarti dikatakan H0 ditolak. Atau P value-nya 0 kurang dari 0,05. Kurang dari 0,01. Bahkan H0-nya ditolak. Lihat. Apa artinya H0 ditolak? Dengan sangat meyakinkan disimpulkan bahwa rata-rata waktu layanan lebih dari 2 menit. Oke. Baik. Misalnya saya ingin cekkan kita saya cekkan ya. Ini sorry. Saya buat ke Excel-nya. Coba. Yang tadi ya datanya adalah seperti ini. Oke. Waktu layanannya adalah ini ya. Baik. Kalau kita buat ini ya. Kita olah datanya. Data. Oke. Ini di kanan ini ada data analisis. Ingat ya. Kalau ini belum ada harus diadakan. Cara mengadakan bagaimana? Lihat di channel Zeno Pialuyo. Setup data analisis ya. Silahkan cek. Klik data analisis dari descriptive statistics. Oke. Descriptive statistiknya. Kayak ini ya. Inputnya kita blok. Kita blok. Oke. Kita blok sini ya. Di sini. Oke. Kolomnya kita ini ya. Labelnya kita klik karena waktu layanan itu namanya label. Outputnya misalnya saya simpan di sini. Di kolom C. Gitu ya. Terus summary statistic-nya kita klik. Oke. Confident level-nya confident level-nya baik. Karena ini satu arah. Karena ini satu arah. Maka kita buat alpanya itu menjadi 10%. Ini 10%. Oke. Nanti ada hubungan antara confident level dengan pengujian hipotesis. Kalau ini dua arah. Berarti 95% sama 5%. Jadi ini 95%. Kalau satu arah. kalau tadi tarap ujinya 5%. Maka kita buat yang ini 10%. Gitu ya. 10%. Oke. Ini hasilnya. Output ring. Sari. Ada yang kering. Oh output ring-nya belum disimpan di mana ya. Sari ya. Output ring-nya belum disimpan. E. Nah ini hasilnya. Otomatis sudah dibuat. Standar error-nya sudah dihitungkan kayak tadi ya. Jadi kalau mencari T hitung berapa? T hitung. T hitung. Berarti T hitung-nya adalah T tak ya. Rata-ratanya min dikurangi tadi hipotesisnya 2 dibagi standar error. Ini standar error-nya. Ini hasil T-nya. 2,8. Jadi standar error itu ini hasilnya ini. Standar error ini hasilnya adalah standar deviasi 0,15 dibagi akar N. Akar 15. Itu namanya standar error. Berapa P-value-nya? P-value. Oke. P-value-nya kalian sama dengan karena karena kalau Excel itu kumulatif kurang dari kalau ini yang dicari P lebih dari 2,8 berarti ini 1 dikurangi. 1 dikurangi T ya ini distribusi T ya T distribution nilai X-nya 2,8 gitu ya derajat bebasnya 14 N-1 N-nya 15 dikurangi 1 14 kumulatifnya 1 jadi P-value-nya dapat 0,0064 Oke. Sekarang kita lihat Oke. Confident interval itu adalah ini ya berarti confident interval-nya adalah interval gaya ginana adalah rata-rata rata-rata plus minus standar error Sorry bukan standar error margin of error margin of error margin of error itu adalah nilai T untuk alpanya ini berarti alpanya berduanya 5% ini digalikan standar error ya berarti kalau ini yang plus ya karena lebih dari tadi kalau lebih dari wilayah kritiknya lebih dari jadi ini interval-nya adalah rata-ratanya ini ada batas bawah berarti batas bawah itu yang kurang dari batas atas itu yang lebih yang lebih berarti batas atasnya adalah ini ya ini rata-rata ditambah confident ini margin of error ini margin of error ini dapat 2.1 2.118 jadi kalau terhitungnya 2.8 lebih dari 2.11 jadi ya jadi H0-nya ditolak jadi ada lebih dari batas atas kalau nanti H1-nya kurang dari kalau diperoleh rata-ratanya terhitungnya maaf terhitungnya sorry rata-ratanya ini lebih dari apa namanya terhitungnya ada di belah kiri kurang dari rata-ratanya ya maka H0- ditolak gitu ya jadi ada hubungan antara pengambilan keputusan hipotesis dengan confident interval kalau di luar confident interval berarti H0-nya ditolak jadi 2 itu letaknya hipotesisnya 2 tadi apa di dalam confident interval apa tidak kalau yang batas bawah kan kurang dari kurang dari rata-rata dikurangi ini ya nah batas bawahnya 2.1 batas atasnya 2.11 2 itu letaknya dari sini hipotesisnya kurang dari jadi hadolnya ditolak ya baik kita kembali pada ilustrasi kedua baik sekarang ilustrasi kedua oke lanjutkan yang kedua seorang manajer pemasaran memberikan paparan dalam rapat bahwa ibu-ibu rumah tangga di DKI Jakarta sangat potensial menjadi target market karena mereka suka berbelanja dengan menggunakan kartu kredit dari berita di media dilaporkan bahwa rata-rata tagian kredit ibu rumah tangga di Jakarta lebih dari 3,25 juta dari survei yang dilakukan terhadap 25 orang ibu rumah tangga pemegang kartu kredit di Jakarta yang diperoleh secara acak diketahui tagian tagiannya tagian kartu kreditnya ada seperti ini rumuskan ini ya nah maka untuk menjawab seperti ini lebih mudah nanti pakai Excel ya dan kita ke Excel baik kita larikan ke Excel ya baik baik ini ya ini Excelnya rumuskan hipotesisnya gitu ya ini hipotesisnya ada H0 gitu ya ada H1 H1 baik kita lihat bagaimana menermuskan H0 H1 dari penyataan kita cari kata kuncinya apa kata kuncinya kita lihat ya dari berita di media dilaporkan bahwa tagian kartu kredit di rumah tangga lebih dari oh ini kan ada kata-kata lebih dari berarti ini rata-ratanya adalah hipotesisnya adalah rata-rata tagian kreditnya lebih dari 3,25 juta lebih dari 3,25 begitu ya oke apa H1 nya sorry ini tadi H1 ya lebih dari itu kata kunci H1 H2 nya itu sebenarnya kalau ditulis tepatnya ya rata-rata ini bukan lebih dari tapi sama dengan ya ini sama dengan tapi memaknainya adalah lawannya ya tidak lebih kenapa ditulis sama dengan karena ini sebagai dasar perhitungan statistik nanti baik ya oke itu yang pertama yang kedua tentukan statistik dan statistik ujinya tadi pakai statistik uji T ya nah ini statistiknya ujinya pakai yang student tadi ya student atau T dengan derajat bebas dengan derajat bebasnya N dikurangi 1 N nya 25 ibu rumah tangga kurangi 1 berarti 25 kurang 1 atau 24 gitu ya baik oke bagaimana menghitung P value nya atau statistik ujinya gitu ya kita hitung pakai ekstra data 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 analisis data analisis deskriptif statistik oke kita ulangi ya kita ulangi jadi mulai lagian tab log sampai paling bawah terus paling bawah ya oke label nya sudah output nya yang sekarang kita buat ya output nya output nya kita simpen misalnya disini bawahnya ya disini oke nah kita lihat nah kita hitung jadi T hitung kita hitung nih T hitung berarti sama dengan ingat ya oke sama dengan rata-ratanya 3,47 dikurangi eh dikurangi kurung dulu ya kurung rata-rata 4,7 eh 3,47 dikurangi hipotesisnya tadi berapa 3,25 3,25 dibagi standar error nya ini standar error nya 0,05 sama dengan oke sekarang kalau pakai Excel tidak usah lihat tabel kalau mau pakai nilai T nya ya T tabel misalnya yang disebut namanya T tabel gitu ya T 0,05 oke T 0,05 ini derajat bebas nya 14 eh 24 ya berarti sama dengan T inverse ini ada T inverse oke kalau 0,05 yang dilihat 0,95 karena kurang dari ya oke 0,95 degree of freedom nya 24 ya dapat 1,7 T hitungnya 2,3 wah 0 nya ditolak kalau pakai p value berapa p value nya p value sama dengan 1 dikurangi jadi ya T distribution T distribution oke degree of nilainya adalah rata rata apa namanya T nya 2,3 oke koma degree of freedom nya 24 kumulatif nya 1 enter 0,01 ini nilainya lebih kecil dari 0,05 jadi keputusannya sama apa keputusannya ya bagaimana kesimpulannya keputusannya dulu ya keputusan decision nya adalah H0 ditolak apa artinya ditolak oh benar bahwa rata-rata tagian ibu rumah tangga pemegang kartu kredit di Jakarta lebih dari 3,25 juta oke itu rata-ratanya baik contoh berikutnya misalnya langsung aja ya di eksel kan oke seorang pemerhati pendidikan menyatakan bahwa mutu pendidikan tinggi di Jakarta masih rendah karena rata-rata indeks prestasinya tidak lebih dari 2,75 ya ini katanya ingat kata kunci untuk membuktikan penyataan tersebut seorang mahasiswa melakukan survei dengan wawancari 16 orang mahasiswa yang dibilih secara rendah indeks IP dicatat dicatat seperti ini berdasarkan data ini apa kesimpulannya oke apa hipotesisnya ada hipotesis 0 ada hipotesis 1 H1 apa hipotesis ini kata-kata kunci tidak lebih tidak lebih berarti sini ini akan terjadi rata-ratanya tidak lebih tidak lebih itu namanya sama dengan 2,75 lawannya tidak lebih lebih jadi rata-rata IP rata-rata IP lebih dari 2,75 baik ya sebetulnya kalau jatuh begini kita langsung hitung aja ya kita hitung statistiknya tadi sudah tahu ya pakai student derajat ribasnya N-1 kita lihat deskriptif statistiknya kita ganti dengan indeks prestasi oke kita masukkan begini sorry tidak pakai kurung oke hasilnya kita simpan misalnya di kolom C baris 8 C baris 8 oke iya iya oh sorry ya wah kita bisa langsung kita buat ini ya sebetulnya tanpa harus hitung T hitung ya apa-apa langsung P value-nya P value-nya ya dari T hitung ya sebenarnya satu-satu kita ikuti yang pertama tadi ya seperti tahapan-tahapan tadi ya T hitungnya berarti sama dengan baga gurung rata-rata dikurangi hipotesisnya 2.75 eh sorry ini ya ini ini sama dengan buka gurung rata-rata 2.75 ya dikurangi 2.75 hipotesisnya dibagi standar error-nya S per akar S per akar standar error dapat terhitungnya berarti B value-nya ya terhitung B value-nya berarti sama dengan B value ya T distribution T distribution ini ada T distribution ya oke X-nya 0,055 degrees of freedom-nya apa berapa tadi 16 kurang 1 15 ya berarti kumulatifnya 1 oh iya karena ini kurang dari ini 1 minus ya ini B value-nya 1 minus 1 minus jadi ya dibuat 1 minus oke dapat 0,29 ini lebih besar lebih besar dari 0,05 karena nanti lebih besar dari PBL ini lebih besar dari taraf uji keputusannya keputusannya ya tidak seperti tadi namanya H0 tidak ditolak alias diterima apa artinya H0 diterima bahwa rata-rata IP-nya tidak lebih dari 2,75 tadi pengamatan pendidikan tadi oh bisa dipercaya meskipun ini 2,8 2,8 itu namanya tidak signifikan dari 2,75 ya konsekuasinya kalau H0 diterima maka risiko salahnya tidak bisa tidak bisa diketahui tidak bisa dihitung jadi risiko salah namanya risiko salah 2 risiko salah 2 itu tidak pernah bisa dihitung karena H1-nya tidak spesifik nilainya lebih dari kurang dari tidak sama kalau seperti itu salah risiko 2-nya tidak bisa dihitung risiko salah 2-nya bisa dihitung hanya kalau H1-nya dinyatakan dengan sama dengan juga namanya lebih dari 2,75 berapa 2,8 2,9 3,0 atau berapa jadi spesifik harus bisa dihitung risiko salah tipe 2 karena risiko salah tipe 2-nya tidak bisa dihitung sebagian orang tidak mau menyatakan dan 0 diterima jadi kenapa tidak mau karena menerima sesuatu yang risiko salahnya tidak diketahui maka diganti istilahnya bukan bukan diterima tapi namanya tidak ditolak datanya tidak mendukung untuk menolak H0 kalau tadi H0 ditolak seperti tadi seperti ini H0 ditolak berapa risiko salahnya risiko salah pertamanya risiko salah pertamanya sebetulnya ini adalah 0, seperti ini P value itu menunjukkan risiko salah pertama kalau 0,05 tadi hanya level of signifikan saja baik demikian yang bisa disampaikan untuk kasus hari ini semoga bermanfaat sekali lagi kalau itu bermanfaat silakan share kepada saudara teman atau subscribe atau like dan kalau ada yang kurang silakan dikritik untuk membangunnya terima kasih selamat menikmati